selamat menikmati selamat datang kembali di channel youtube aku aku mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah ngeklik video aku ini dan mau nonton kegiatan aku yang aku sharing di video aku semoga saja apa yang aku sharing apa yang aku bagikan di video aku ini bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan motivasi serta bermanfaat untuk teman-teman semua tentunya nah teman-teman aku mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel aku baru nonton video-video aku dan nanti jika kalian suka dengan video yang aku buat jangan lupa untuk berikan like, komen yang positif dan juga membangun dan juga subscribe-nya ya aktifin juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman menjadi orang pertama yang tahu saat aku upload video terbaru dan sebelum kita lanjut ke video aku mau menyapa teman-temanku dulu halo teman-temanku semua apa kabar kalian disana semoga saja kalian selalu ada dalam keadaan sehat wal afiat selalu ada dalam keadaan yang terbaik selalu dalam lindungan Allah SWT dimudahkan segala urusannya dijauhkan dari segala marabah serta dilancarkan juga rezekinya ya amin amin ya robbal alamin dan untuk teman-teman yang sedang sakit semoga saja Allah memberikan kesembuhan yang sempurna untuk teman-teman semua sehingga teman-teman bisa beraktifitas kembali seperti biasa nah buat teman-teman yang mau lebih akrab dengan aku boleh ya add instagram aku linknya ada di description box nah teman-teman aku mau sharing kegiatan lagi di video kali ini aku sedang beraktifitas di dapur teman-teman aku mau masak ya teman-teman pagi ke ini aku lagi mau masak menu ayam asam padeh asam padeh itu adalah asam pedas ya teman-teman dan untuk perbumbuannya seperti biasa aku menggunakan bawang merah, bawang putih dan serai dan juga ini daun jeruk dan juga daun salam daun jeruk dan daun salamnya ini aku simpen di freezer teman-teman seperti yang teman-teman sudah lihat di video aku yang kemarin dan ini untuk daun salam sudah lama ya di freezer aku aku belinya itu sudah cukup lama jadi aku kalau beli perbumbuan ini ini sekali banyak ya teman-teman karena biar mudah aja saat aku mau masak jadi bumbunya itu sudah tersedia gitu dan untuk kunyit dan teman-temannya ini di video yang lalu kan aku sudah cuci bersih ya teman-teman dan setelah kering aku potong-potong kecil seperti ini jadi saat aku mau masak mudah ya tinggal ngambil aja karena biasanya kalau baru keluar dari freezer itu masih keras teman-teman jadi agak sulit aku untuk memotong si perbumbuan ini ketika aku mau menggunakan jadi ketika mau masak itu aku harus potong-potong dulu nah itu PR ya karena masih keras jadi aku potong-potong kecil seperti ini jadi ketika aku mau masak tinggal ngambil aja seperlunya deh dan membuat aku lebih apa ya membuat waktu aku lebih efisien gitu dan untuk bumbunya ini aku blender ya teman-teman biar lebih simple aja sebenarnya enaknya itu diulek cuman aku lagi malas benar-benar malas untuk berhubungan dengan si ulek-ulekan ini dan ini aku kasih air sedikit teman-teman biar proses ngeblendernya itu lebih mudah dan sebenarnya untuk asam padeh ini lebih enak kalau pakai daun kunyit ya tapi karena aku enggak punya ya seadanya aja deh karena untuk daun kunyit disini tuh kayak enggak ada di pasar dijual gitu adanya yang kering gitu ya teman-teman jadi aku tuh harus nanam sendiri dan kaudarullah tanaman kunyit aku tuh kemarin apa enggak tahu ya kenapa dia enggak keluar daun lagi setelah aku ambil beberapa kali untuk masak mungkin aku harus menanam ulang jadi rencananya nanti aku mau nanam si kunyitnya lagi ini teman-teman nah ini untuk blendernya sudah selesai jadi aku mau keluarkan dulu gelas blendernya dan di mesin blendernya ini ada ketumpahan apa gitu kayaknya ngerembes deh airnya jadi ini aku bersihkan dulu ya teman-teman karena biasanya aku memang selalu membersihkan ada ataupun tidak ada yang tertinggal di mesin blender ini supaya dia tidak berkerak ya teman-teman karena kalau sudah berkerak dan enggak kita bersihkan itu item-item gitu dan pesannya jorok ya dan ini aku taruh dulu di tempat penyimpanan si blender ya teman-teman sekarang lanjut aku mau motong-motong si belimbing wuluh teman-teman nah jadi untuk asamnya ini aku pakai belimbing wuluh biasanya kan aku pakai asam kandis tapi karena aku enggak punya asam kandis aku kehabisan dan untuk belinya itu susah aku harus ke pasar besar jadi aku pakai aja belimbing wuluh kalau belimbing wuluh ini kan ibaratnya tinggal minta ya sama tetangga atau minta sama kakak aku yang ada di pondok nah lanjut untuk bumbu aromatiknya seperti serai dan lengkuas ini aku geprek aja ya teman-teman gepreknya juga simple aku pakai gagang pisau aja karena memang gagang pisau aku tuh agak berat ya jadi lumayanlah untuk bisa mengeprek si bumbu aromatik ini lanjut sekarang aku mau menyiapkan kompornya dulu teman-teman dan sekali-sekali aku ngelap-ngelap juga biar sekalian nanti proses masak selesai kompor pun bersih ya dan untuk ayamnya ini aku masukin terlebih dahulu dan untuk ayamnya aku sudah keluarkan dari habis sholat subuh tadi teman-teman jadi ketika aku mau masak ini ayamnya tuh sudah nggak beku lagi lanjut aku masukin si perbumbuan yang sudah aku blender ke dalam kuali yang sudah berisi ayam dan untuk sisa-sisa bumbu yang tertinggal di gelas blendernya ini aku kasih air seperti biasa aku nggak mau rugi jadi kayak nggak rela kalau masih ada yang tertinggal di gelas blendernya ini ya teman-teman kok aku mau bilang panci ya dan lanjut aku masukin bumbu-bumbu aromatiknya seperti serai kemudian tadi aku masukin lengkoas dan juga aku masukin daun jeruk dan juga daun salam ya teman-teman jadi aku skip aja untuk daun kunyitnya karena memang nggak ada sebenarnya lebih nikmat pakai daun kunyit dan untuk belimbing wuluhnya ini aku sisihkan dulu teman-teman di samping kompor supaya nanti kalau aku mau masukin si belimbing wuluhnya aku nggak jauh-jauh ngambilnya ya dan ini aku aduk-aduk sesekali untuk ayamnya supaya dia tercampur merata ya dan untuk peralatan kotor yang sudah aku gunakan aku sisihkan dulu aku kumpulkan supaya tidak berantakan biar aku lebih leluasa aja beraktifitas di dapur sempitku ini teman-teman karena nggak tau ya ini dapurnya sempit banget jadi kayak aku mau bergerak gitu terba sulit dan apalagi nggak ada tabletop jadi aku menggunakan meja-meja seadanya aja gitu teman-teman tapi ya nggak apa-apa dinikmatin aja ya dapur sempit dapur mungil yang penting kita tetap selalu menjaga kebersihan dan juga kerapian ya teman-teman nah ini seperti biasa untuk sampahnya aku kumpulkan dulu dan itu nampan ungunya tadi aku lap-lap aja karena nggak terlalu kotor ya tadi kan aku ngupas bawang di atas si apa namanya nampan ungunya itu nah lanjut untuk peralatan yang tadi aku sudah sisihkan aku bawa dulu ke belakang dan aku cuci dan ini peralatan masak atau peralatan piring-piring lain yang sudah aku cuci sudah aku tiriskan aku bawa ke dalam sambil apa namanya sambil menyelam minum air ya teman-teman dan ini untuk si blimbing bulunya sudah aku masukin ke dalam kuali ini ya teman-teman dan ini tuh wangi banget dan wanginya tuh khas banget ya aku seneng banget dengan asam pade ini biasanya untuk asam pade ini bisa pakai daging dan kalau pakai daging itu biasanya aku pakai kentang tapi kalau untuk ayam ini nggak pakai asam pade ini juga bisa pakai ikan ya teman-teman nah biasanya kalau pakai ikan itu ikan yang kayak apa sih ikan tongkol atau ikan tuna itu enak banget kalau dibikin asam pade segini nah untuk bumbunya ini sebenarnya harusnya nambah kemiri ya pakai kemiri tapi aku lupa makanya karena ada beda ya kalau untuk yang ayam ini sama daging itu pakai kemiri kalau untuk yang ayam kalau untuk yang ikan itu nggak pakai kemiri jadi aku mindset aku tadi saat bikin masakan ini tuh ikan gitu ya jadi makanya aku nggak pakai kemiri dan baru sadar itu ketika sudah proses masak gitu tapi nggak apa-apa tetap enak juga cuman lebih nikmat lagi kalau pakai kemiri ya untuk yang daging atau yang ayam nggak tahu kenapa ajaran dari nenekku dari ibuku tuh gitu kalau yang asam pade ayam atau daging itu pakai kemiri tapi kalau yang cuman ikan aja itu nggak pakai kemiri ya ikutin aja ya kita sebagai anak itu makmum sama orang tua dan lanjut teman-teman aku ngisi minyak aku ya minyak aku kan sudah habis ini baru aku isi minyak yang 1 liter yang aku belanja kemarin ya di belanja bulanan aku kemarin karena aku masih punya stok minyak yang dikasih sama ibu mertua aku di 2 bulan yang lalu kalau nggak salah aku dapat beras dan juga minyak 2 liter dari mertua dan masih ada dan ini baru aku isi ulang sekarang dan ini asam padanya sudah mulai menyusut airnya dan sudah mateng aku koreksi rasa dulu dan alhamdulillah nikmat teman-teman aku matikan kompornya dulu karena sudah matang dan aku lanjut untuk bersihin lantai-lantainya ini ya teman-teman karena tadi aku berkegiatan dan biasanya memang aku setiap kali habis masak itu selalu membersihkan lantainya juga aku pakai Mr. Muscle aja teman-teman karena kalau ngepel itu kan biasanya aku sekalian ya sama seisi rumah tapi karena aku hanya untuk dapur aja makanya aku menggunakan Mr. Muscle ini dan ini cukup efektif juga untuk mengangkat minyak yang nempel di lantai teman-teman dan juga mengangkat kotoran yang ada di lantai nah biasanya aku sapu-sapu tapi kali ini video kali ini aku nggak shoot kegiatan nyapunya biar nggak bosen aja jadi yang aku shoot ini adalah kegiatan ngepelnya teman-teman karena memang biasanya kalau habis nyapu itu aku pel dengan menggunakan Mr. Muscle ini ya apalagi kalau aku goreng-goreng loh ini kan aku nggak pakai goreng-goreng tapi tetap cipratan dari si air asam padahnya itu kan kemana-mana ya jadi biar dapurnya selalu bersih teman-teman jadi kita tetap semangat kalau ada di dapur nah ini teman-teman tadi tuh sisa minyak yang tertinggal di kemasannya ini aku nggak mau rugi aku tunggingin di atas jer minyak gorengnya supaya semuanya tidak ada yang terbuang gitu teman-teman nah lanjut aku ganti lap aku ya teman-teman karena lap yang tadi yang aku gunakan itu sudah cukup lumayan padahal belum lama diganti ya karena memang sudah kotor jadi aku ganti untuk menggantinya ini aku nggak punya jadwal sekotornya aja ya teman-teman kadang baru berapa hari udah kotor aku ganti gitu karena kayak nggak betah aja gitu kalau ngeliat yang kotor gitu teman-teman nggak tahu kenapa ya bahwa ini gatel aja pengen bersih-bersih nah seperti meja ini padahal tadi aku udah bersihkan sebelum nyapu tapi tetep aja gitu namanya tangan ini kayaknya gatel aja kalau nggak dibersihin lagi tuh kayak kurang afdol gitu teman-teman nah lanjut sekarang untuk asam pedasnya ini sudah matang alhamdulillah aku salin dulu di mangkok saji dan alhamdulillah menu untuk hari ini sudah matang cukup simple ya teman-teman untuk sayurnya aku pakai lalapan timun aja dan untuk lalapan timunnya belum aku keluarin dari kulkas nanti aku mau keluarin kalau mau masak ya teman-teman eh kalau mau masak kalau mau makan maksudnya dan aku cuci dulu tentunya ya nah ini karena ada yang tertinggal di pinggiran mangkok sajinya aku bersihkan dulu supaya nggak belepetan ya teman-teman karena kesannya kan kayak jorok gitu ya kalau masih ada yang tertinggal di pinggir-pinggiran gitu oke alhamdulillah selesai ini aku tutup dulu untuk asam padehnya dan aku letakkan dulu di atas kompor ini yang sudah matang dan lanjut untuk si kualinya ini aku mau bawa ke belakang dulu teman-teman untuk dicuci nah alhamdulillah selesai sudah kegiatan aku di dapur kali ini dan setelah aku berantakin dapur setelah aku bikin kotor pokoknya bikin heboh di dapur aku berkewajiban untuk membersihkan kembali supaya dapur aku tetap rapi tetap bersih sehingga kita saat berkegiatan di dapur itu bisa selalu nyaman ya teman-teman karena menurut aku dapur yang bersih itu identik dengan sehat ya jadi aku selalu membiasakan seperti itu nah ini sebelum aku mengakhiri video aku aku mau bermain-main dulu nih dengan ikan aku teman-teman kalau di awal video tadi aku memberi makan ikanku yang aku beri nama si Cupi nah sekarang untuk yang satu lagi ini aku mau kasih makan dan ini namanya Cupa teman-teman nah oke teman-teman segitu dulu ya video aku kali ini semoga teman-teman berkenan dan terima kasih untuk like, komen, dan juga subscribe-nya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia sampai di detik ini kurang lebihnya aku mohon maaf see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye bye